Tak jauh dari obyek wisata pantai Popoh Tulung Agung, terdapat sebuah padepokan yang amat megah. Orang-orang mengenalnya dengan nama padepokan Red Joseu. Bahkan di gerbang masuknya pengunjung sudah disambut dengan patung-patung dengan berbagai variasi ukuran. Di antaranya ada sebuah patung besar berwarna emas. Padepokan itu didirikan oleh Sumiran Karso di Wirjo, seorang bos perusahaan rokok Red Jopentung yang berbasis di Tulung Agung. Tak hanya itu, di padepokan itulah terdapat makam dari bos rokok yang pernah berjaya pada era 1980 hingga 1990-an itu. Padepokan Red Joseu, terdapat 2999 patung Red Jopentung. Oh, ya Allah. Sehat-sehat pagi. Wah. Berarti semerap sejarah ya Pak Sumiran ini? Mate. Semerap ya? Semerap. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Rahayu, salam budaya. Kali ini kita berada di Padepokan Red Jopentung, Padepokan Red Joseu. Dulu tempat ini menjadi tempat handalan wisata di area wilayah Pantai Popok. Setiap masyarakat pengunjung Pantai Popok Mesti akan menikmati mampir di area Padepokan Red Joseu. Yang dimana pintu masuk Padepokan Red Joseu ini terdapat ribuan patung yang berjajar di sepanjang tempat menuju Padepokan Red Joseu tersebut. Kita lihat, ribuan patung-patung ini konon jumlahnya adalah 2.999 teman-teman. Dan di tengah-tengah itu terdapat patung-patung yang lumayan besar ya. Dan patung ini bercorak keemasan ya. Patung-patung ini adalah patung duara pahla yang biasa terdapat di candi, kuil, atau tempat suci. Yang dimana patung-patung ini adalah sebagai penjaga kuil atau tempat suci. Atau candi-candi yang kita temukan. Namun di tempat ini kita lihat. Di tempat ini kita lihat patung-patung bercorak emas itu. Dan di kanan kirinya candi patung-patung ini jumlahnya berjajar rapi ya teman-teman. Kita lihat. Nah, inilah Padepokan Red Joseu milik daripada seorang pengusaha rokok yang sangat terkenal pada waktu itu pada tahun 1980-an hingga 1990 ya. Yang kita lihat ini adalah sebuara pahala yang membawa pentungan seputar pentung teman-teman ya. luas daripada area wisata ini ya. Saat ini sepi pengunjung ya. Kurang lebih 3 hektare ya. Tempat ini dibangun pada tahun 1990 untuk peletakan pertama, mata pertama ya. namun dilanjutkan pada tahun 1993 ya pada waktu itu Bapak Sumiran pemilik rokok ercopendung ini masih ada ya, masih hidup ya. dan pada tahun 1997 Bapak Sumiran meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Budaya kali ini kita berada di ribuan arca ya ercopendung ya ya disitu adalah pusat daripada arca pentung yang sangat besar sekali ya. Bidianya kurang lebih 3 meter teman-temannya dan di tempat ini adalah makam di belakangnya itu adalah makam daripada pendiri rokok ercopendung ya yang dulu pernah terkenal di masanya ya pada waktu itu masa kecil saya ya rokok ercopendung ini sangat terkenal sekali teman-teman ya kita lihat disini ribuan sekali ribuan arca-arca itu bertebaran di area jalan menuju lokasi makam pemilik ercopendung ini teman-teman enggak tahu itu arti filosofinya apa karena tidak ada juru kunci di tempat ini ya sehingga kita tidak bisa bertanya teman-teman ya kita akan telusuri lanjut lebih lanjut mengenai makam daripada pemilik rokok ercopendung dan misteri ribuan arca yang bertebaran di tempat ini teman-teman yuk ini adalah rokokendung yang dibuat oleh mendiang almarhum sumiran kartowiryok kurang lebih ketinggian daripada patung ini adalah 3 meter berdiri di atas lahan seluas 3 hektare dan dikelilingi oleh ercopendung kecil-kecil ya yang berjumlah 299 dulu tempat ini sangat ramai sekali menurut informasi dari masyarakat ya namun sepeninggal daripada Pak Sumiran Kartowi Harjo tempat ini menjadi sepi dan pabrik rokok milik daripada Pak Sumiran berangsur bangkrut dan dinyatakan tutup teman-teman tempat ini pun juga berangsur sepi dan hanya beberapa orang yang mengunjungi tempat ini ya sehingga kelihatan aura mistis di tempat ini sangat besar sekali karena di dalamnya terdapat makam daripada Bapak Sumiran itu sendiri dimakamkan di bagian sebelah selatan teman-teman ya dan dibangunkan cukup ya tidaklah di depan kita itulah makam daripada Bapak Sumiran pemilik rokok Rejo Pendung tempat ini persis berjampingan yang menghadap ke pantai selatan konon Pak Sumiran itu sendiri dulu sering melakukan kegiatan spiritual di tempat ini sehingga dia mendirikan Pak Depuan Rejo Sewu di tempat ini menurut warga yang menyatakan berdiri bahwa namanya adalah Mbah Onggo bahkan Mbah Onggo sendiri pun hilang sebelum Bapak Sumiran itu membabah tempat ini Pak Onggo sudah dulu membabah di area lokasi ini ya untuk menembus penasaran kita kita akan bertanya langsung kepada Mbah Onggo yang usianya saat ini sudah 103 tahun teman-teman kumiran ini kusing nggak harus mencari ya ya ooooh apa yang apa yang ini 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 dolar apa yang ini ada apa yang ada 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 sisanya untuk menonton belas ya ini patung-patung kadangnya apa artinya Pak? artinya ini simbunya rokoknya seperti ini semuanya oleh itu penutup yang digaik makam ini sangat senangnya oleh itu penutup ini hmmm akhirnya digaik sampai mati Pak ya biasanya di kunjungi tiang kan? tidak apa yang masih ramai Pak? makam ini nah sekarang ini sempurna sampai minum itu ramai sekarang ini masih ramai Pak umur sempurna pintu Pak? 103 103? lahir satu pintu Pak? enggak, tidak enggak lah saya bisa menghabis 20 oh iya Allah sehat bagi berarti semerap sejarahnya Pak? semerap 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 sebenarnya aku nama sukih ini yang berikutnya Pak asalnya iya ini perempuan aku tahun 25 tahun hmmm jadi jadi babatan nah aku lo bikin babatan itu udah enam ini kalau ini kejuangan awan ini sejapan ini aku tapi aku permanding itu tetap-tetap itu itu dan jaman semuanya ini aku ada pengunjung-pengunjung lari julan-julan ini kan rata dan aku dibuat di Badang kan kuat lah iya pengunjung-pengunjung ini kuatlah sabar ini jangu-jangu di sini jaman minggu wangi awan ini cina ini oh geng geng saat itu di jaman saat itu sudah nah sumeran ini iya iya ini 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 jaman ini ini kudang karema kudang karema ini kudang karema kudang karema 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 jaman jaman ini ini Hai batu-batu remi kali di doa-doa menonu wong itu alami ini kata ikuti kalian manung bahir rumah sini ya Oke Waalaikumsum itulah keterangan dari mbah ongo ya seleksi hidup yang saat ini sudah berusia sekitar 103 tahun teman-teman ya jadi suatu anugrah ya Mbah Kongo ini diberi usia yang begitu panjang dimana teman-temannya sudah banyak yang meninggal mungkin cuma tinggal Mbah Kongo aja kita kembali ke arca pentung ya kita lihat arca ini matanya melotot dan memegang pentungan kita lihat ini adalah arca dua rapala arca dua rapala ini biasanya ditemukan di candi-candi dan kuil-kuil di wilayah nusantara atau mungkin banyak terdapat di beberapa candi yang ada di Indonesia seperti dengan arca dua rapala teman-teman kita lihat ini adalah bagian sisi kiri semuanya terdapat arca itu berjajar hingga kita keluar dari lokasi tempat ini teman-teman ya subhanallah kita juga tidak tahu ya apa arti daripada banyaknya arca-arca yang tersebar di area makam Mbah Sumiran ini teman-teman kalau menurut Pak Mbah Onggo bahwa memang dulu Mbah Sumiran ini sangat senang sekali dengan arca-arca redong ini sehingga dia mendirikan pademuan Rejau ini dan di dalamnya terdapat patung-patung yang jumlahnya ribuan teman-teman karena saking cintanya dengan patung-patung itu menurut informasi Mbah Onggo teman-teman dan teman-teman ini kenal terjadikan Mbah Sumiran untuk menjadi untuk bermainitas atau melakukan kegiatan spiritual di tempat ini teman-teman yang dimana tempat ini langsung menghadap ke pantai selatan konon menurut informasi di pantai ini adalah tempat untuk berinteraksi dengan Bunda Ratu Gedul penguasa laut selatan teman-teman yang dimana banyak sekali pelaku spiritual yang berinteraksi selalu datang di area lokasi dekat tempat ini ya di depannya itu terdapat tempat untuk melakukan interaksi dengan Buddha Ratu Gedul ya atau tempat untuk pelarungan Abu jenazah di depan daripada makam ini teman-teman dan mengucapkan terima kasih apabila ada kesalahan dari informasi kami kami mohon maaf ucapkan salam rayu salam budaya selamat menikmati